Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, jadi pada kesempatan ini, Admit akan menceritakan sebuah kisah tentang kucing yang mungkin tidak asing di kalangan warga net, yah, benar kucing bok. Simak videonya, jangan di skip agar tidak ketinggalan ceritanya, sebelum lanjut, jangan lupa, like, share, dan subscribe. Banyak orang tentu tidak asing dengan film Astrid Chet Nembo. Film itu mengisahkan James Bowen yang memiliki ketergantungan obat-obatan terlarang. Namun, akhirnya ia disadarkan oleh seekor kucing jalanan bernama Bob. Bahkan, kucing jalanan itu terkenal dan menjadi legend dunia hingga saat ini. Akan tetapi, kucing yang bernama Bob tersebut dikabarkan telah mati di usia 14 tahun pada Senin, 15 per 6. Kabar meninggalnya kucing berbulu orangnya itu pun sempat viral di media setelah diunggah akun Twitter Astrid Chet Bob, Rabu, 17 per 6. Dia akan selalu hidup di hati kita, selalu. RIP, Bob, tulis akun Astrid Chet Bob. Seperti diketahui, kisah James Bowen dan Bob diangkat dari kisah nyata dengan judul novel Astrid Chet Nembo. Film tersebut bercerita tentang James Bowen yang sangat terbantu dengannya seekor kucing jalanan. Kucing itu bernama Bob. Kisah bermula saat James menyelamatkan nyawa Bob yang tengah sekarat di pinggir jalan pada 2007 silam. Kucing itu tengah terkapar di jalanan dengan luka parah. James akhirnya merawat Bob hingga sembuh. Di saat bersamaan, James merupakan pecandu obat-obatan terlarang alias narkoba. Namun, dengan keberadaan Bob, James akhirnya berhenti menjadi pecandu. Hingga akhirnya James menulis kisah mereka ke dalam novel berjudul Astrid Chet Nembo. Banyak warganet yang kemudian merasa sangat kehilangan dengan kucing oranya tersebut. Bahkan, di jagad dunia maya Twitter, para warganet menyebut Bob sebagai panutan. Artinya, mereka menyebut kucing merupakan sahabat manusia yang mampu mengubah gaya hidup manusia. Sejak diunggah di media sosial, postingan tersebut telah di-retlit lebih dari 10.000 kali dan mendapat 46.000 likas. Selain itu, sejumlah warganet juga mengutarakan kesedihannya dengan mengunggah kembali foto Bob bersama James Bowen di media sosial Twitter. Ya, Allah ini sedih banget. Bob sudah membuat senyum ratusan orang, mungkin ribuan orang yang lihat. Dan sekarang dia pergi, tulis at Dewi Dwi Irawati. Gue nonton film ini berkali-kali karena ngebuktiin hewan pun bisa jadi penyemangat hidup kita. Nangis terus gue, ampe beli novel-novelnya, lanjut at Fofo Ziusi. R.I.P. Bob, pencinta kucing enggak bakal ngelupain lu, Bob, timpal at Sendalmen. Sampai jumpa di video selanjutnya.